Pada video kali ini saya akan lebih banyak menggunakan praktek kebersamaan antara bahu tangan serta pinggul Jadi kesatuan tiga gerak tersebut harus menjadi interaksi untuk mendorong tangan ke arah badan samsa Gunakanlah tangan kiri sebagai impan pertama yang jelas didorong oleh gerakan bahu kiri dan juga sebaliknya tangan kanan akan menyusul Yang juga didorong oleh gerakan bahu kanan Interaksi antara pinggul tangan kiri kanan serta bahu akan memperlihatkan satu gerakan yang enak kita bawakan Santailah penggunaan tersebut Untuk kesatuan tiga gerak tersebut kalau sudah kita merasa nyaman tinggal menambahkan power Powernya kita yang atur kapan kita harus menggunakan power pull dalam mendorong samsa ke depan dan kapan kita harus menggunakan gerakan pinggul Tetapi kalau power kita gunakan dengan pull atau tenaga kita gunakan dengan besar dan ketepatan dengan teori gerakan pukulan Bersamanya gerakan dari bahu gerakan dari pinggul ini akan menjadi gerakan yang betul-betul akurat Power akan kita rasakan di saat tangan menyentuh ke badan samsa sehingga juga santai Nah perhatikan ketika tangan saya kesiri ataupun karena melakukan gerakan pukulan Dari gerakan awal tidak terlalu serius jadi agak santai Nah kenapa begitu mendekati samsa pada akhirnya Seolah-olah tangan kanan cepat melakukan lejutan ke badan samsa Karena ini dorongan dari pinggul yang tidak begitu kelihatan Kalau kita perhatikan dorongan dari pinggul tidak begitu kelihatan karena gerakannya pinggul bersamaan dengan gerakan bahu Yang jelas kelihatan paling-paling gerakan pukulan menuju ke arah sasaran samsa Padahal pukulan tersebut mendapat dorongan dari bahu dan juga dari gerakan pinggul Nah sekarang pada peragaan ini kita peragakan gerakan pukulan dari arah bawah menuju ke arah atas Kalau kita sudah menjadi santai dalam melakukan gerakan kesamaan bahu dan juga pinggul Kita tidak usah mengambil jarak dalam melakukan pukulan dari jarak yang terlalu jauh atau jarak yang terlalu lama Nah perhatikan gerakan ketika dengan kanan menuju ke sasaran samsa itu dengan jarak dekat Nah sekarang samsa karena power datangnya dari pinggul dan kebersamaan Artinya timingnya tepat dengan tangan yang kita sodorkan didorong oleh gerakan pinggul Pada akhirnya kondisi samsa yang berupa gantungannya kayak pancing itu akan naik ke atas Nah akhirnya jatuhlah samsa itu Sekarang peragaannya adalah gerakan speed Jadi speed langkah kaki kita langkahkan lagi sekali Dan juga teorinya sama dengan gerakan tadi yang kita katakan di depan Jadi speed ini Kenapa bisa kelihatannya sedikit agak ada inisiatif Ada kecepatan melaju ke depan dan sebagainya Karena kebersamaan gara Sekali lagi kebersamaan gara Antara bahu tangan dan juga gerakan pinggul Nah sekarang Pada peragaan ini kita lakukan 3 kali pukulan Jadi kiri kanan ditambah dengan kiri kanan kanan 2 kali Untuk kiri kanan kiri kanan dan selanjutnya kita bisa preasikan dalam menggunakan pukulan Kalaupun power kita agak besar Di saat melakukan pelatihan silahkan dengan kombinasi-kombinasi pukulan yang lain Nah apakah dari bawah ke atas Apakah dari sejajar Dari samping dan sebagian Jadi teknik pukulannya banyak Banyak-banyak Kalau sekarang Nah sekarang kita Peragakan dari arah samping Jadi gerakan dari arah samping Begitu mendekat samsa Tinggal kita melejitkan di bahu Ditambah dengan gerakan juga di pinggul Itu otomatis goyang samsa akan menjadi lebih keras Tidak usah kita mengambil stun Ataupun posisi tangan dari jarak jauh sekali Karena gerakan bahu dan pinggul sudah memberikan dorongan Sudah memberikan dukungan yang sangat akurat terhadap tangan yang telah kita siapkan Untuk membenturkan kepalan tangan ke darah samsak Nah sehingga Kelihatannya Di saat melakukan pukulannya Santai Nah perhatikan Posisi ketika saya melakukan gerakan pukulan Tidak begitu serius posisinya Artinya dalam Kadaan berdiri biasa pun kita Dapat melakukan gerakan yang cukup maksimal Penggunaan power dan gerakan pukulan ke badan samsak Nah pelagaan-pelagaan ini Begitu kita mendekati samsak Tangan kita sudah siapkan Dan akhirnya Terima kasih telah menonton